Pemirsa seorang pria berusia 66 tahun ditemukan meninggal dunia saat tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Gambir, Jakarta Pusat. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya saat tengah menunggu hasil tes usat COVID-19. Tim pemulasaran jenazah COVID-19 Posko Monas langsung diterjunkan ke lokasi menyusul ditemukannya seorang pria paruhbaya yang meninggal di rumahnya di Gambir, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap, tim pemulasaran jenazah langsung memasuki rumah yang berada di gang sempit tersebut. Pria tersebut diketahui bernama Julianto. Sebelumnya ia mengalami gangguan pernafasan, nyeri lambung, batuk dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Pusat menjalani pengobatan dan uji swab pada hari selasa lalu, pria 66 tahun itu diminta melakukan isolasi mandiri di rumah hingga hasil swabnya keluar. Orang kerja lah ya, kerja di mana tuh, nantang berapa gitu kan. Ya udah pokoknya biasa aja, gak ada perubahan pernafahan. Karena mungkin sekarang lagi musim apa lah kan, batuk-batuk apa lah kan. Jadi masuk amin kan, sesak nafas kan. Setelah itu gak lama, nah itu kan teriksa. Karena gitu maksudnya, gitu lah ibu kate kan. Maksudnya udah di swab lah ibu kate kan. Cuman menunggu hasil. Berarti nunggu hasilnya kapan? Antara sekarang, sehari lagi. Karena kan 3 hari tuh aja ditanyakan kemarin. Itu kan kita gak mungkin mengusung pesekian. Oleh kita itu tenang aja deh. Terus setelah meninggal ini, dilakukan depitas lagi bang, pihak Pusmas. Tim pemulasaran jenazah COVID-19 posko Monas mengaku setiap hari menangani pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dan melalui HP posko yang ada di Monas dari Puskesma setempat. Yang pertama kali tadi dari Jakarta Selatan Lebak Gulus. Kemudian yang kedua ini Jakarta Pusat. Kemudian nanti yang ketiga di Jakarta Selatan, Kasab Langka. Kemudian sama Jakarta Barakatam, Padang. Ini setelah meninggal, kemudian yang bersangkutan isolasi mandiri di rumah. Kemudian meninggal, kemudian kita dihubung. Siapa? Iya. Usai dievakuasi dari dalam rumah, jasad pria itu selanjutnya dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta